Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati Dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Pasangan pemain sinetron TMTM Alicia Rininta dan Chris Lauren selalu saja menjadi sorotan Itu karena peran mereka di sinetron TMTM seolah seperti di kehidupan nyata Tidak sedikit yang menginginkan mereka benar-benar menjadi pasangan resmi di luar sinetron Namun ada juga yang melihat itu hanya akting di sinetron, ketika di luar sinetron sikap mereka biasa saja Tapi ternyata terungkap fakta lain justru diperlihatkan pemeran Kinanti dan Abimana di sinetron TMTM itu Perilaku berbeda Chris Lauren kepada Alicia Rininta sebagai pasangan di sinetron TMTM ANTV kerap bikin baper para fans Seperti yang terekam di ad Dunia Abinan Love akun Instagram fans Abimana dan Kinanti TMTM beberapa waktu yang lalu Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Chris Lauren dan Alicia Rininta sedang menjaga jarak Namun hal tersebut terbantahkan karena kini keduanya tampak begitu akrab di depan kamera Bahkan dalam tayangan video lain yang diunggah di Instagram at Elza Update Terlihat Alicia Rininta dan Chris Lauren berjoget bersama Tayangan video yang diunggah tersebut saat mereka berdua menghadiri dalam perayaan had ke-29 ANTV grup yang ditayangkan secara langsung di ANTV Bahkan saat momen Chris Lauren membisiki Alisuari Ninta juga terekam Pemeran Abimana tampak seperti memberitahu Alicia agar membenarkan gaun yang ia kenakan Saat kamera menyorot ke arah pemeran Abimana dan Kinanti itu Keduanya juga tampak besenda gurau di belakang pembawa acara Sementara itu, David dan Alex hanya tersenyum melihat momen keakraban dari Alicia dan Chris Lauren itu Dengan demikian momen tersebut dibanjiri komentar warganet Mereka nampaknya lega kemistri yang terbangun antara keduanya bisa kembali terlihat Terpaksa menikahi Tuan Muda tanggal 22 April tahun 2022 di ANTV hari ini menceritakan masih dalam Susana Duka Abimana kesal lihat Susan dan Bella datang ke rumah Pada saat itu, Susan bersama Bella dan Lucy datang ke rumah Abimana untuk memberikan ucapan duka cita atas meninggalnya Anita Di sana Susan dan Bella seperti ibu-ibu norak yang terpana melihat isi perabotan rumah Abimana super megah Apalagi semua barang dan pajangannya sangat mahal dan bagus Lalu Bijumi menghampiri mereka di ruang tamu Susan memberitahu Bijumi bahwa mereka adalah ibu-ibu dari teman Nayaka di sekolah Bijumi pun mengerti dan segera pamit memanggil Kinanti dan Abimana yang sedang berada di taman belakang Mereka sedang bermain bersama Nayaka dan menikmati suasana saat melihat kelucuan Nayaka Tiba-tiba Bijumi memberitahu ada tamu dari orang tua teman Nayaka di sekolah Abimana menjadi merasa kesal karena waktunya terganggu Ketika mereka hendak pergi ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar bunyi pecahan keramik Ternyata Susan dan Bella terlihat saling sikut karena tidak sengaja memecahkan pajangan keramik Abimana Susan dan Bella saling menyalahkan dan tidak mau mengakui kesalahannya Lalu Lucy mengingatkan mereka agar tidak membuat keributan di rumah orang Maaf Tuan Muda, kami akan mengganti pajangan ini Kata Bella melihat Abimana Abimana dan Kinanti datang dan mengatakan tidak perlu mengganti rugi atas pecahnya pajangan tersebut Udah, kalian gak perlu ganti karena saya bisa beli lagi Kata Abimana Bella dan Susan tidak henti-hentinya julid pada Kinanti yang bisa menikahi Abimana Pria Mapan dan Konglomerat Susan dan Bella terlihat canggung dan mereka dipersilahkan duduk Di sana mereka mengucapkan rasa Bella Sungkawa pada Abimana Abimana pun mengatakan terima kasih Tetapi jelas terlihat bahwa dia tidak menyukai kedatangan mereka ke rumahnya Susan terang-terangan menanyakan harga perabotan yang ada di rumah Abimana Jeng Kinan, itu harga kursinya satu paket berapa sih? Bagus banget sama mejanya Kata Susan pada Kinanti Tak hanya itu Susan menanyakan biaya pembuatan kolam renang yang super besar milik Abimana Karena tak tahan dengan kejulitan Susan Akhirnya Lucy meminta temannya itu untuk berhenti bertanya Jeng Susan udah ah jangan tanya-tanya terus Memang Jeng Susan mau membelinya Kata Lucy Sedangkan Abimana yang sudah bosan mendengar pertanyaan teman Kinanti Dia meminta para suami mereka untuk berbincang Abimana lebih tertarik membicarakan bisnis daripada harus mendengarkan ocehan ibu-ibu julid tersebut Dan para suami Bella, Lucy dan Susan berkumpul di ruang tamu Abimana Mereka membicarakan masalah bisnis masing-masing Willy, suami Bella memanfaatkan obrolan dengan sebaik mungkin Bahkan dia membicarakan keunggulan bisnis yang dia rintis saat ini Tak hanya itu, Willy juga memperlihatkan data rincin di tabletnya kepada Abimana Tujuannya agar bisa mengajak Abimana bekerja sama dengannya Di sisi lain, Lucy terlihat gelisah dan menanyakan tempat toilet kepada Kinanti Lalu Kinanti menunjukkan lokasinya Namun ketika Kinanti menawarkan untuk mengantar Lucy pun menolak dan meminta Kinanti untuk berbicara dengan Bella dan Susan Nggak perlu jengkinan, biar saya aja Jengkinanti disini aja temani Susan dan Bella, kata Lucy Ketika Lucy hendak menuju toilet, dia memberi kode pada Willy dari jauh Gerak-gerik Willy dan Lucy terlihat mencurigakan Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa di segala perhatiannya